Tempat pembuangan akhir Bantar Gebang menerima sampah lebih dari 6.000 ton per hari. Kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia bersama juru kamera Rangga Samudera, Jodi Dompas, dan pilot drone Muhasin Jalal di Bantar Gebang, Bekasi. Sadrina, seperti apa kondisi terkini di Bantar Gebang? Ya Egan, memang tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang ini masih terus beraktifitas seperti biasa. Dan di sini lebih dari 500 truk pembuangan sampah ini berada di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang ini. Dan sebelum memasuki atau membuang sampah di Bantar Gebang ini, truk-truk ini terlebih dahulu harus ditimbang terlebih dahulu, yaitu beban maksimalnya adalah sebesar 2 ton. Dan di sini memang seperti yang Egan katakan bahwa setiap harinya terdapat 6.000 ton sampah yang dibuang dari wilayah Jakarta ke Bantar Gebang. Dan ini tentunya, ataupun volume sampah ini bertambah sehingga sebanyak 120.000 meter per kubiknya. Dengan banyaknya sampah yang berada di wilayah Jakarta dan dibuang ke Bantar Gebang ini, tentunya ini membuat lahan dari Bantar Gebang ini menjadi berkurang. Dan pihak pengelola sendiri memang berupaya untuk membuat tingkatan, yaitu sampai ke puncak gunung dari sampah yang berada di Bantar Gebang ini, untuk membuang sampah-sampah yang berada di sini. Sementara itu, seperti yang bisa Egan saksikan di belakang saya ini, memang masih banyak sekali ribuan, di sini ada ribuan para pekerja yang memang sedang memilah-milah sampah, baik mana sampah organik, non-organik, dan juga sampah-sampah yang mungkin masih bisa dimanfaatkan oleh mereka. Egan. Sadina, lalu bagaimana dengan pengelolaan sampah di Bantar Gebang, mengingat jumlah warga DKI Jakarta yang semakin bertambah? Egan, memang dari pihak pengelolaan sini memang berupaya untuk mengelola sampah-sampah yang berada di Bantar Gebang ini, ini untuk berupaya mengurangi volume sampah yang berada di sini. Biasanya memang permasalahan utama di tempat pembuangan sampah di Bantar Gebang, maupun di tempat sampah yang lain ini adalah bau yang tidak sedap. Tapi ternyata bau tidak sedap ini mempunyai dampak positif, karena ini dapat sebagai sumber energi dari listrik. Dari bau sampah ini yang mengandung gas metana ataupun CH4 ini dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Dan sampah-sampah organik di sini seperti sayuran dan lain-lain diendapkan di dalam tanah dan ini endapan ini mengandung ataupun memberikan uap yaitu CH4 gas metana dan juga dialirkan melalui pipa hitam yang berada di Bantar Gebang ini dan juga dialirkan dan ditampung menjadi satu di powerhouse di sini dengan menghasilkan yaitu sebesar 10 megawatt per jamnya. Sementara dari pihak pengelola memang akan meningkatkan tingkatan dari hasil listrik ini yaitu menjadi 20 megawatt per jam. Sementara bukan untuk dari pembangkitan listrik saja, tapi juga ada pengelolaan-pengelolaan lainnya seperti pembuatan pupuk kompos dan juga salah satunya adalah biji plastik. Egan. Baik, terima kasih Sadrina Pemirsa, reporter Sadrina Evanalia bersama Juru Kamera Rangga Samudera dan Jody Dompas melakukan langsung dari Bantar Gebang, Bekasi.